Terkait maraknya penambangan ilegal yang berpotensi merusak hutan dan lingkungan, Komisi 7 DPR RI mendesak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk segera membentuk Direkturat Jenderal Penegakan Hukum atau Dirjen Gakum. Ditemui saat rapat dengar pendapat dengan Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Rianto menyatakan, Kementerian ESDM harus memiliki Dirjen Penegakan Hukum untuk mengawasi korporasi dalam melakukan kegiatan pertambangan. Bambang menyatakan dengan adanya Dirjen Gakum di Kementerian ESDM, diharapkan dapat memperkuat kinerja Kementerian ESDM dalam menindak korporasi atau oknum perusakan atau oknum perusakan lingkungan yang dapat merugikan negara. Sehingga penegakan hukum di bidang lingkungan hidup tentunya harus lebih masif lagi. Karena banyak sekali illegal drilling yang dilakukan, terutama yang kami temukan di wilayah Jambi, itu sangat banyak sekali. Nah ini tindakan pemerintah harus lebih cepat. Kota Komisi 7 DPR RI Ivan Doli Gultom mendorong pemerintah untuk lebih tegas dalam menindak korporasi atau industri pertambangan yang telah melakukan perusakan lingkungan. Ivan Doli berharap, dengan adanya Dirjen Gakum di Kementerian ESDM, kinerja Kementerian ESDM dapat mengalami peningkatan secara signifikan. Sosialisasi dari lingkungan hidup harus bisa menembus sampai ke masyarakat tingkat bawah. Pertanyaannya sebenarnya bukan di situ. Pertanyaannya adalah seberapa besar dana yang bisa didapat atau kekuasaan yang bisa diperoleh oleh KLHK. Oki dan Divo, TVR Parlemen melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.